Peningkatan pasien positif COVID-19 menjelang libur Natal dan Tahun Baru terjadi di Wisma Atlet, Kemayoran Jakarta Pusat. Sejak Sabtu pekan lalu, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet tidak lagi menampung pasien COVID-19 berstatus orang tanpa gejala. Semua pasien OTG dialihkan menuju, maksud kami untuk menjalankan isolasi mandiri. Tingkat hunian pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Kemayoran Jakarta kembali meningkat. Bahkan mulai Sabtu kemarin untuk sementara Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet tidak lagi menerima pasien tanpa gejala untuk melakukan isolasi mandiri. Hal itu memang dilakukan karena hampir semua tower yang tersedia di Wisma Atlet ini kapasitasnya hampir penuh. Tercatat hingga minggu pagi ada sekitar 1.132 pasien tanpa gejala yang tengah melakukan isolasi mandiri di Rumah Sakit Darurat ini. Memang jumlah tersebut meningkat dibandingkan hari sebelumnya. Mereka yang menjalani isolasi mandiri kini menempati tower 5 yang memang dikhususkan untuk menampung para pasien tanpa gejala. Sementara untuk pasien dengan gejala ringan maupun sedang yang tengah menjalani rawat inap di tower 4, 6, dan 7, ini jumlahnya juga meningkat. Saat ini tercatat ada sekitar 3.404 pasien yang masih menjalani perawatan. Memang untuk pasien tanpa gejala sudah tidak lagi dapat melakukan isolasi mandiri karena kapasitasnya yang sudah penuh. Dan sebelumnya Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Letkol TNI Muhammad Harifin mengatakan bahwa memang peningkatan jumlah pasien yang masuk ke Wisma Atlet di bulan Desember ini memang yang tertinggi jika dibandingkan hari-hari sebelumnya. Di mana beberapa hari yang lalu, ini angka penambahan pasien perharinya sempat mencapai 400 orang. Masyarakat pun terus dimbau untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan baik agar peningkatan pasien positif COVID-19 di Indonesia dapat berkurang. Dari Jakarta, Fikirian, Hairul Arifin, Pandu Priwayaji, INews, melaporkan.